Yes, langsung setelah di restart, dapet 1 biji nih guys. Alright guys, bagaimana bikin semua kopahan? Nah di video kali ini, gue akan kejar pendant baru nih guys. Namanya adalah Curse Rose Invitation Card. Nah rencananya kalau misalnya gue dapet pendant ini, gue akan pasang di Summer dan juga Cindy. 50 Diamond, let's go! Kita coba lihat ya guys. Yang pertama, belum dapet apa-apa nih guys. Yes, dapet material Rose A+, lumayan. Dan ini kebetulan lagi hoki-hokinya nih. Jadi jangan disiasiakan ya guys. Kita butuh material A+, 8. Kurang 7 lagi, dan langsung dapet tadi material A+, lumayan. Jadi kita akan ambil dari sini aja. 50 Diamond, let's go! Semoga jadi mudahi ya. Jadinya dapet kartunya murah, dapet pendannya juga murah nih. Oke, kita balik lagi 50 Diamond, langsung aja kita gas. Let's go! Semoga aja dikasih lagi material A+, tapi laki milisnya udah penuh. Udah penuh lagi nih guys. Jadi kita buka dulu satu-satu ya guys ya. Semoga aja dikasih dong material A+, langsung please. Material A+, dulu deh. Yang penting drop rate kebalik dulu. Kalau drop rate kebalik, udah pasti enak ya guys. Kita buka laki milisnya, masih kurang 4 lagi nih guys. Wow, 3 lagi. 2 lagi. Ini bersinar, tapi sayang gak dapet untuk materialnya nih. 50 Diamond, kita bakar lagi nih guys. Semoga aja done event ya guys ya. 3 bersinar, tapi sayang gak ada material A+, loh guys. Gimana ini? Dan kita coba buka lagi untuk 50 Diamond-nya. Baru bersinar doang, mulai dikasih dajal nih guys. Dan ini cukup sulit ya guys ya. Diamond gue udah habis hampir 10.000. Sekarang di angka 10.400. Masih belum kelihatan untuk material A-nya. Material A-nya aja gak nampak nih guys. Tadi baru dikasih, dipancing 1 doang nih untuk material A+. Bentar, kita balik dulu. Di sini. Oh, material A-nya udah dapet 2. Oke, material A-nya dapet 2 dan material A+,nya dapet 1 nih guys. Kita akan ambil dari material A+, lagi. 50 Diamond. Ini kayaknya sih, kita perlu joget Family ya. Kalau misalnya gak joget Family, kayaknya bakalan dikasih dajal deh. Jadi yaudah, kita joget Family aja di sini. Dan... Alright, joget Family. Nice. Dan 3 bersinar. Gak punya satu pun. Gak keluar loh guys, material A+. Mulai dikasih dajal lagi. Baru dikasih hoki sekali. Dikasih susah lagi nih guys. Wah, ini bener-bener ya. GM suka mempermainkan nih guys. Apakah 10.000 Diamond gue? Sia-sia nih guys. Mudah-mudahan enggak ya guys ya. Amit-amit ya. Kalau misalnya sia-sia, sama aja. Gue ngabisin... Abisin untuk kartu 25.000. Jadinya nih guys. Waduh, janganlah amit-amit. Jangan sampai seperti itu. Semoga aja berhasil dan event ya guys ya. Untuk Pendant Curse-nya. Dan Pendant Curse ini memang... Di-incer dan dikejar banyak orang ya guys. Karena ini Pendant... Pendant terbaik. Yang punya skill kostum gaya nih guys. Kita akan ambil item-nya dulu ya guys. Eh, jangan ambil item. Maksudnya ambil Pendant-nya dulu semuanya. Kali aja dikasih 1 Material A+. Dari sini. Ayo dong Pendant-nya dong. Material A+. Ayo dong dikasih dong. Yes, dapet ya 1 Material A+. Lumayan dari sini. Dari ngedraw. Mantap, mantap. Dari simpanan ini. Ayo, satu lagi dong. Satu lagi dong. Satu lagi. Oke. Hampir 50 lebih Pendant. 2 loh guys. Lumayan loh guys. Dapet 2 Material A+. Dari kotak Pendant yang gue simpen di inbox nih guys. Jadi lumayan hoki juga nih guys. Dan sekarang Diamond gue 8978. Kita akan coba lagi nih. Dan di sini kita akan coba dari Material A aja ya. Kita ambilnya. Soalnya kalau dari Material A+. Tampaknya susah nih. 50 Diamond langsung kita gaskan lagi. Semoga aja dikasih dong Material A+. Dapet Material A lagi. Yang di spam Material A biasa terus ya guys ya. Jadi untuk Material A+. Jadi untuk Material A+, nya tuh susah banget lewat jarur drawing ya. Untungnya tadi dapet 2 biji langsung dari inbox loh. Kalau enggak sih bakalan susah ya guys. Ya ibarat kata kalau misalnya kita dapet dari inbox itu dapet 2 biji. Artinya gue tuh kebutuhan materialnya tuh enggak 4S tapi cuma 3S nih guys. Oke jadi kita coba lihat lagi. Kita masih kurang banyak untuk Material A+, nya. Dan laki milisnya udah penuh lagi. Kita buka satu-satu lagi laki milisnya nih guys. Semoga aja gue bisa done. Harusnya sih bisa done ya. Karena Diamond gue ada sekitar 12 ribu nih. Rata-rata untuk Pendan itu maksimal sekitar 11 ribuan ya guys. Gue pernah yang tersulit tuh berapa belas ribu. Dan enggak pernah sih sampai 20 ribu guys. Jadi amit-amit. Semoga aja gue enggak pernah kejadian sampai 25 ribu atau 20 ribu untuk satu Pendan. Oke 50 Diamond kita coba buka lagi. Nah. Oke belum ada. Cuma Material A biasa doang ya. Tadi ambil dari Material A susah. Dari Material A plus susah. Dari tadi bolak-balik coba. Dan masih belum dikasih Material A+, nya loh. Baru satu loh Material A+, nya dari tadi ya. Untungnya tadi betulan loh. Dapet dari inbox loh. Kalau misalnya enggak sih gila banget ya. Dan ini Diamond 7800 posisinya. Udah semakin berkurang. Tadi 11.800 deh kayak kalau enggak salah ya. Jadi cukup banyak Diamond yang udah gue habiskan. Hampir 3.000 belum dapet satu pun S. Dapet satu S sih. Cuman satu setengah S doang ya. Dan tiga bersinar. Enggak ada loh Material A+, nya. Buset dah. Ini parah juga nih guys. Wow. Ini apakah perlu gue ini ya. Gue reset dulu ya guys ya. Clear Cache dulu nih. Lucky Milits nya kita buka satu-satu lagi. Semoga aja dari Lucky Milits dikasih satu lagi deh. Lumayan kan kalau misalnya dari Lucky Milits dapet satu. Berarti gue udah 2 S. Kurangnya cuman 2 S lagi nih. BRD, DR, UGOT, Pendant Material juga. Wow. Mantap. Mantap-mantap. Selamat ya. Semoga aja temen-temen semua bisa dan event dengan mudah untuk pendant ataupun kartunya nih. Sekarang sistemnya gitu ya. Sekali event 2 biji langsung nih. Ada kartu dan sekaligus pendannya. Oke kita buka satu-satu dulu. Di sini dapetnya cuman material A biasa. Belum ada material A plusnya nih guys. Dari tadi loh guys. Ini error atau gimana nih guys? Waduh. Calon-calon dajal ya guys ya. Drop rate dajal ini guys. Gimana ini? Aduh. Wah berarti gue harus restart dulu kali ya guys. Bentar kita restart dulu kali ya. Oke. Sudah di restart. Jadi balik lagi untuk kejar pendant barunya nih. Dari A plus aja ya. Kita coba dari A plus ya. Yes. Langsung setelah di restart dapet satu biji nih guys. Berarti gue bisa tuker lagi. Jadinya kita udah S yang kedua nih. Masih kurang 2 S lagi untuk ngedapetin Curse Rose Invitation Card. Jadi jangan terlalu senang dulu. Empat biji juga bakalan sulit. Kalau misalnya cuman satu sih masih mending. Nih empat nih. Masih ada 6500 posisi diamond gue. Jadi harusnya sih cukup aman ya. Kalau misalnya 2001 biji aja masih lumayan nih guys. Atau 3100 material S masih aman ya guys ya. Tapi kita lihat sekarang ini posisi diamond juga berkurangnya sangat drastis. Sangat cepet banget. Semoga aja dari Lucky Milets dikasih satu nih. Material A plus. Ayo dong material A plus ya dong. Lucky Miletsnya juga udah mau habis lagi. Ini gak lucu banget ya. Gak lucu ini guys. Susah banget kali ini drop rate-nya. Jadinya bikin males nih. Aduh. Selalu habis diamond. Ini yang 15 diamond. Mendingan jangan. Kita akan coba yang 50 diamond nih. Aduh. Ayo dong. Aduh. Masih belum nampak nih guys. 2 bersinar material A plusnya. Tapi sayang gak dapet 3 bersinar loh guys. Aduh. Material A plusnya susah banget ya. Yes. Baru dibilang susah. Dapet langsung material A plus. Kita masih kurang banyak lagi. Dapet lagi berturut-turut nih. Wah udah mulai di spam nih. Jadi kita akan balik lagi. Dan kita tukerin lagi. Berarti kurang 1 lagi material S-nya. Artinya masih kurang 2 material A plus. Jadi kita joget family dulu. Kita coba joget family. Dan oke. Balik lagi ya guys ya. Tinggal material A plusnya doang nih. Ayo dong. Yes. Dapet material A plus. Tanpa diduga-duga. Ternyata lebih cepet tangan gue dibandingkan dengan notifikasinya nih. Berarti kurang 1 lagi ya guys ya. Mantap. Teori joget family nih. Sebetulnya sih teori joget family lumayan bagus. Cuman masalahnya diamond gue juga udah terkuras banyak nih. Ini tinggal 5.528 guys. Wah. Ini kacau ya guys ya. Habis cukup banyak juga. Tapi untungnya nggak sampai 10.000 nih. Masih belum sampai 10.000. Semoga aja amit-amit nggak sampai 10.000. Udah beres. Oke langsung aja kita coba buka lagi. Aduh lagi milisnya penuh lagi nih guys. Dan kita akan buka satu-satu nih. Lalu buka 3 gak sih? Langsung aja kita coba buka 3 deh. Belum dapet juga. 3 lagi ya. Kita tes ya. Semoga aja dikasih dong. Waduh. Belum dikasih lagi. 3 lagi. Aduh. Material A plus doang. Bukan material A plus doang maksudnya. Pendant A plus biasa doang ya guys. Bukan material nih. Dan kita coba buka lagi bersinar 2 biji. Tapi sayang. Nggak mengandung material A plus. Butuh material A plus 1 biji lagi nih guys. Ayo dong. Aduh GM. Gimana sih? Udah 2 bersinar loh. Satu lagi. Astaga. Nggak nampak loh guys. Kita butuh 1 doang guys. Aduh material A biasa. Lumayan nggak apa-apa. Daripada sama sekali nggak dapet. Satu material A plus butuhnya. Aduh. 4.600. Ini nggak hoki ya. Ini termasuknya standar menuju ke arah dajal nih guys. Garang banget ya. Apalagi di akun ini. Aduh. Tamit-tamit ya. Yes. Akhirnya dapet juga material A plusnya loh. Buset dah. Buset. 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 Ampun dah. Kita tukerin dulu curse potionnya. Jangan sampai salah tuker. Kalau misalnya ketuker bankrupt dan completion. Nantinya repot untuk kita kejar lagi nih guys. Oke. Kita ambil dulu curse rose invitation cardnya ya guys ya. Di sini ada XL King's invitation. Saran gue sih mendingan jangan dikejar lah. Nah. Kalau misalnya teman-teman memang kepingin kejar pen dan lama. Sebaiknya teman-teman kejar yang Sudim Gridfall. Atau Guardian Copy Drone aja. Saran gue sih Guardian Copy Drone sih. Karena pendant defense lebih dulu. Kalau menurut gue sih. Tapi kalau misalnya teman-teman kepengen pendant mobilitas. Ambil yang super dimensi Grid Drop Shoes ini nih guys. Karena ini akan menjadi faktor pembeda nih. Serangannya teman-teman bisa berkali-kali. Apalagi kalau misalnya teman-teman main bangkrut. 500 Diamond atau My Area Marble Partner Slide Cube. Bentar dulu nih. Bentar dulu ya. Ini bisa dapet 500 Diamond. Tapi kita nggak tahu ya. Itu isinya apa yang satunya. Nah. Karena gue juga kekurangan untuk Pendant UA yang bagus. Jadinya kita lihat dulu nih di bawah nih. Ada apa ini? Ada apa yang bagus nih ya guys ya. Wih ini. As My Area Marble ini apa nih? Nah. Kita bisa lihat nih. Saat tiba di area ku. Rai Marble sebesar 40% biaya bangunan. Dan saat tiba di area ku. Rai Marble sebesar 45% biaya bangunan. Wah. Ini cukup bagus nih guys ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa dapet yang 45% biaya bangunan nih. Nah. Biasanya kan cuma 42. Tapi ada kesempatan peluang teman-teman. Malah dapetnya lebih kecil lagi nih guys. Tapi kita kejar aja yang ambil aja My Area Marble ya guys ya. Oke. Di sini kita bisa tukar nih. Nah. Ini My Area Marble. Ini cocok banget. N dan UA-nya untuk yang baru ini. Nah. Kita ambil dulu ya. 500 Diamond doang. Nggak usah kita ambil. Kita ambil yang My Area Marble Unerslide. Oke. Jadi kita ambil. Dan kita coba kombinasi langsung nih guys. Nah. Ini deg-deg ser nih. Ini kan saat pertama kali lempar dadu pindah sebanyak 2 kali kan ampas banget ya. Jadi kita akan pasangi yang ini nih. Nah. Di sini semoga aja dikasih Rai Marble 45% dong. Ayo lah GM. Tolong kasih yang 45% please. Aduh. Malah dapetnya lebih kecil. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax